Halo, bre! 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 Kembali lagi bersama gue, Ridwan Halim, di Tokotaksu! Pertanyaan foto Tokotaksunya kali ini seperti ini settingannya ya, bre ya. Karena di Tokotaksu kali ini, saya akan menunjukkan kalian foto aktor Kamen Rider yang sangat langka. Kenapa langka? Buat kalian penonton Kamen Rider, juga pasti kalian berpikirnya kalau misalkan Kamen Rider itu pas udah berubah, pasti Seiji Takaiwa lagi. Seiji Takaiwa lagi. Terus waktu Kamen Rider Black, Jiro Kaimoto ya, pas jamannya Black Rx. Tapi, tapi, kalian ya bener sih, gak tau salah apa bener ya. Pokoknya, jadi di video kali ini, gue akan menunjukkan foto langka para aktor Kamen Rider memakai kostumnya sendiri, bre. Kalian excited kan? Kayak, misalkan, ih, pas lo nonton, ih, si Soko pas hensin jadi gendut, jadi gemuk. Pas jadi normal, ceking gitu. Tapi, ya, jadi ada beberapa aktor Kamen Rider yang ternyata antara dia pengen coba-coba aja itu suit Kamen Rider-nya, atau memang mungkin ada beberapa adegan dia ber-acting dengan suit Kamen Rider-nya. Jadi, antara dua possibility itu ya, guys. Jadi, tanpa bahasa-bahasa aja, langsung kita masuk ke videonya. Satu. Kenzaki Kazuma. Ternyata, Kenzaki Kazuma juga pernah. Ya iyalah pernah. Orang waktu itu ada adegan helm-nya retak. Masa helm-nya retak di CGI gitu, misalkan. Ininya, si Seiji Takaiwa. Tapi, ntar di CGI jadi Kenzaki Kazuma. Ya, gak mungkin dong. Teknologi tuh, zaman dulu tuh masih belum terlalu pro kayak sekarang ya, yang bisa CGI-CGI. Nah, di adegan ini juga menurutku keren banget sih, pas helm-nya retak dan segala macam pas lagi berantem. Nah, selanjutnya. Nah, disini juga ternyata kelihatan Kamen Rider Chalice. Chalice? Chalice? Chalice ya, gue tau. Dia pernah juga pake helm-nya, pake suit-nya ya, guys. Gak tau ini di episode berapa, atau mungkin dia emang pengen nyoba, atau mungkin dia sendiri suit akturnya ya, gak tau. Next! Nah, Garen, guys. Jadi, selain blade yang pecah, Garen juga pecah Kamen Rider-nya. Gue kangen banget sama helm-helm pecah ya, kapan ada helm pecah lagi? Keren banget sih. Kemarin sih, om kumi sih ya, udah baru setahun sih ya. Pengen lagi pecahin kayak gitu. Next! Ini, Liangle. Liangle juga ternyata pernah ya, bre. Memakai kostum-nya sendiri. Dan juga naikin motor-nya sendiri. Kalau gue jadi Kamen Rider sih, wajar sih gue pengen banget. Gue pake kostum-nya, gak apa-apa deh gue mukul-mukul gitu. Karena keren gitu. Maksudnya, itu ngeliat gue sendiri yang berantem gitu ya, bre ya. Next! Oh, jadi di cast Hibiki ternyata mereka juga pernah memakai suit-nya juga. Nah, disini kalian liatnya ada Hibiki dan yang lainnya memakai suit-nya. Keren sih, sumpah. Kalau gue yang pake ntar kegendutan ya, bre ya. Wah, keren, keren, keren. Next! Wah! Maboy. Maboy Iksa, ya. Sebelum, gue taunya, gue gak nonton Kiva sih. Jadi, nontonnya truck. Itu ya, di-build si Gris. Kazumin ya, Kazumin. Ya, apakah di Kazumin dia pake suit-nya si Gris juga, gue gak tau. Gue penasaran sih. Apakah dia di-jinin untuk memakainya, atau kalau fotonya di-private sama dia, gak boleh dikeluarin dulu sampe beberapa tahun, baru di-league kayak Iksa ini. Kan kita gak tau ya. Jadi, menurut gue keren sih. Kamen Rider tanpa helm tuh keren banget sih, bre. Maksudnya kayak, coba ada suatu scene di mana dia dipukul, breng, helmnya pecah full, terus dia berantem tanpa helm gitu, mukul-mukul tanpa helm. Itu menurut gue bakal climax battle-nya tuh dapet banget ya, bre. Next. Gak usah ditanya lagi nih, man. Zeronos. Ya, jadi Zeronos juga termasuk pernah memakainya, ini gak tau di episode berapa ya. Jadi, ternyata si Zeronos ini pernah memakainya ya, bre. Tapi, gak tau di-no si Ryotaro, gue gak tau sih dia pernah memakainya apa-apa. Gue jadi ngeliat mereka memakainya sih, jadi pengen ini, gue. Pengen nyobain gitu. Make suit Kamen Rider. Dan juga ternyata, asal sedikit info buat kalian, bahwa suit Kamen Rider itu ternyata mahal ya, bre. Jadi, yang buat yang, ih, ini cuman Darius, Darius, Darius. Hey, suit Kamen Rider tuh mahal. Kalo misalkan kalian bikin baru lagi tuh mahal. Bisa di-ratusan juta malah. Kalo misalkan Darius, ya wajar sih menurut gue. Karena, ya tau budget ada. Cuman kan sayang aja gitu. Beratus-ratusan juta bikin baru. Kalo misalkan peran yang gak penting. Contohnya seperti, Kamen Rider Trilogy, Kuis, Kikai, sama si Shinobi. Tapi, menurut gue keren semua sih. Kecuali Kikai. Kikai yang gak terlalu, ini, terlalu, serak gue sama desainnya. Next. Cool. Mi. Maboy tekeboi keboi. Dikeido. Kado ya, tsekusat. Sukasa. Sukasa. Kado ya, sukasa. Kalo, dia gak pake suitnya sendiri. Bukan. Dikeido dong. Ya kan bre ya. Jadi, dia itu udah pasti, Dikeido, sejati ya bre ya. Maboy. 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 Balik ya, di Zio ya. Episode berapa? Gue tungguin, Maboy. Next. Kamen Rider School. Ya, Kamen Rider School juga, pernah pake ya. Bahkan juga ada di movie-nya deh, kalo gak salah. Waktu si, detektifnya ngomong sama, si bapaknya itu, ada juga kalo gak salah. Nih, Zangetsu ya. Yang kemarin, baru ada, live action-nya, atau live stage-nya ya. Jadi, ternyata ada suit baru, dari Zangetsu, yaitu, Shachidoki Arm. bro ya. Menurut gue keren sih itu. Kalian google aja, Shachidoki Arm, live stage gitu. Nah ini, dia juga ternyata, pernah berantem. Helm-nya rusak ya, apa gimana sih? Kayaknya, helm-nya rusak deh. Ya, jadi, apa yang dibilang tadi di awal, gue pengen deh, ini rusak terus berantem. Kayaknya ini deh, gue lupa selalu dalam, nonton game itu gue 2014 kali ya. Pas awal-awal banget itu. Next, wow. My boy. Inu-inu, dia. Tomari Shinotsuki. Ya. Aduh, sorry. Tomari Shinotsuki, ya bro ya. Jadi, disini kalian lihat, Tomari Shinotsuki. Pernah waktu itu, type date, type apa sih, yang kayak unfinished form gitu. Jadi, dia kayak, terpaksa memakai form ini, karena, waktu itu, kalau gak salah, belt-nya dicuri atau, ininya dicuri deh, apa, shift car-nya dicuri, jadi terpaksa dia memakai shift car ini. Dan, ujung-ujungnya gak kuat, karena ini emang kayak, type prototype gitu, dari kita aku sih, pokoknya gue lupa, burning apa gitu. Pokoknya dia, kayak, prototype, untuk ngelawan musuh, dan akhirnya, helm-nya pecah, karena emang gak kuat, untuk ngelawannya ya. Tapi menurut gue, itu filmnya bagus juga sih. Next. Wow. Ini ya, ma boy, om kumis ya. Sedih buat semua. Buat kalian yang belum nonton, Kamen Rider, nonton! Spoiler alert! Ya! Spoiler alert! Close dulu, close dulu, kalau gak skip. Spoiler alert ya, om kumis ya. Udah helm pecah, mati, aduh sedih buat om kumis. Nah, disini juga menurut gue, keren banget sih, Kamen Rider yang berantem, keliatan mukanya. Jadi kayak, gak cuma kita beranggapan, kayak, Ih, shoot actor nih, shoot actor. Shoot actor, bandanya kebukan, shoot actor. Ini kayak gini gitu, keliatan. Jadi kayak, ada feelnya, kalau, dia tuh yang berantem. Jadi bukan keliatannya, shoot actor banget ya. Pokoknya ini sedih juga sih, kematian si om kumis. Sedih banget, gue om kumis. Next. Oh, ternyata abis ya, bre. Sia, terakhir ternyata, om kumis ya, bre. Jadi, kita belum dapat lagi, dimana shoot actor-suit actor, yang memakai, yang memakai, suitnya sendiri ya. Jadi, ini sungguh rare banget, pick-pick yang ini, akhirnya, terkumpul juga, ternyata banyak, yang suit Kamen Rider, yang memakai, suit Kamen Rider-nya sendiri ya. Jadi, gak cuman kayak, lo jadi actor, tapi lo gak pernah nyobain, suitnya sendiri ya. Jadi, menurut gue, ini, suatu pandangan baru banget sih, buat gue ngeliat kayak, uh, ternyata actor-nya juga pernah maki loh. Gak cuman kayak acting, jadi orangnya doang, tapi ternyata actor-nya juga maki gitu. Jadi, ya, pokoknya, semoga gue berharap sih, kayak, ada scene, dimana kayak, pertarungannya Zangetsu. Jadi, helmnya copot, berantem, tapi, tapi, helm gitu ya, jadi, menurut gue keren-keren banget sih, apalagi, helm retak sih, menurut gue itu, kece sih, jadi, ketika helm retak, lo berantem, itu keliatan banget, lo, ininya ya, perjuangan lo banget ya. Oke, teman-teman, sampai disini aja videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe, silahkan komen sebanyak-banyaknya, apa pendapat kalian tentang, aktor-aktor Kamen Rider, yang memakai suit-nya sendiri, apakah keren, apakah gak cocok, komen di bawah. Dan juga, jangan lupa komen, lagiat agak berseo, enggak, oke, see you in the next video, sampai tinggal, dadah.